Coba bayangin deh guys, kalau misalnya usaha kayak pertambangan kan sumber daya terbatas ya. Nah, tapi ada loh sebuah usaha, sebuah bidang usaha yang sumber dayanya enggak terbatas. Apa ya? Hai, aku Jasmine, mentor dari rencanamu. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah bidang usaha yang sumber dayanya enggak terbatas nih. Yaitu sebuah bidang usaha yang bergerak di kreativitas dan inovasi. Alias Kreatif Burner. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik dulu dong tombol subscribe-nya. Biar kita makin semangat nih untuk share video-video berfaedah untuk kamu semua. Nah teman-teman, sepertinya udah banyak kita ketahui nih bahwa sekarang keadaan ekonomi itu emang lagi enggak terlalu baik ya. Enggak terlalu mengembirakan. Dan kita juga mungkin sering denger berita bahwa pertumbuhannya ini belum memenuhi target loh. Dan ada kesenjangan dan juga masih banyak pengangguran. Tapi di sisi lain, ternyata banyak juga lah bermunculan entrepreneur-entrepreneur muda yang enggak cuma majukan ekonomi, tapi juga membuat banyak sekali lapangan kerja baru. Nah, sebagian dari entrepreneur ini bergerak di beda yang kreatif. Bidang yang kayaknya sih beberapa tahun lalu masih dipandang sebelah mata. Hah, kuliah kreatif? Kok mau jadi apaan? Emang bisa punya duit? Padahal, teman-teman juga perlu tahu bahwa pemerintah sekarang berusaha untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini loh. Karena prospek bidangnya itu besar banget dan bagus banget di masa depan. Makanya pemerintah juga buat yang namanya Badan Ekonomi Kreatif alias Bekraf. Karena coba kamu bayangin deh, usaha kayak misalnya pertambangan, kalau dikerup terus lama-lama sumber dayanya akan habis. Tapi kalau usaha bidang kreatifitas itu luas banget, sumber dayanya enggak akan habis-habis. Karena munculnya dari otak kita sendiri. Nah, kali ini rencanamu udah merangkum 7 kreatif penerbunan muda lulusan BINUS University yang pastinya akan sangat menginspirasi kamu. Yang pertama ada Kak Iman Syafiq. Kak Iman merupakan mantan presenter TV yang memang terkenal di kalangan pekerja media dan periklanan. Dan saat ini Kak Iman merupakan founder dan chief financial officer di rekreasi. Rekreasi ini adalah sebuah ahensi yang memproduksi iklan dan konten kreatif. Karya rekreasi ini banyak banget. Dari iklan perusahaan startup hingga partai politik dan banyak diantaranya yang memenangkan penghargaan. Salah satu karyanya adalah yang ini. Kak Iman juga kemudian mendirikan sepikul yaitu sekolah public speaking. Dan dia juga merupakan co-founder dari Asumsi. Kanal online yang membahas isu seputar politik dan juga sosial untuk anak muda. Dan guess what? Kak Iman ini merupakan lulusan dari S1 teknik industri dan manajemen sistem informasi. Dan juga S2 di administrasi bisnis dan manajemen dari BINUS University. Wow, agak-agak ya sedikit nyambung lah ya dengan apa yang dikerja sekarang. Kenal dong sama Awan, Angkasa, dan Kale dari nanti kita cerita tentang hari ini. Nah, pasti kamu kenal juga dengan sosok dibaliknya yaitu Kak Marcella FT. Kak Marcella merupakan lulusan dari desain komunikasi visual di BINUS University. Dan tau gak sih, ternyata kesuksesannya Kak Marcella ini berawal dari tugas akhir kuliah. Hah, tugas akhir kuliah? Bisa jadi brand yang sebesar ini? Iya bener, karena dia awalnya sedang melakukan riset tentang gaya hidup tahun 90-an. Dan untuk kebutuhan risetnya, Marcella ini bikin akun Instagram namanya generasi 90-an. Dan boom, ternyata banyak yang suka dengan ide dan konten dari generasi 90-an. Hingga akhirnya followersnya membludak banget sehingga bisa menghasilkan buku, merchandise, sehingga generasi 90-an ini sukses menjadi sebuah brand. Dan Kak Marcella pun mendirikan perusahaannya bernama PT Kebahagiaan itu sederhana. Dan dia pun terus berkarya nih, menghasilkan tulisan dan brand-brand seperti yang kita kenal sekarang. Misalnya, kamu terlalu banyak bercanda dan juga nanti kita cerita tentang hari ini. Dan tau dong, kalau akhirnya nih NKCTHI diangkat ke layar lebar dan sukses banget di pasaran. Hal penting yang kayaknya juga bisa aku highlight dari Kak Marcella adalah saat menggarap sesuatu, bahkan mungkin kayak sesederhana kelihatannya kayak tugas kuliah atau proyek kampus, lakukanlah secara all out, lakukanlah semaksimal mungkin dan going the extra mile. Karena siapa tau nih, tugas-tugas kampus ini bisa mungkin berkembang ke hal-hal lainnya. Nah, salah satu dari anggota grup dari Mewakan Lagu Pandangan Pertama adalah Kak Asta Andoko. Dan Kak Asta Andoko ini terkenal dengan nama grup band-nya bernama Run, yang sudah berkarir selama belasan tahun dan menghasilkan banyak banget hits. Nah, selain itu Kak Asta juga mendirikan usaha yang bergerak di bidang produksi musik, namanya kanan musik. Kanan musik ini dipercaya oleh banyak musisi seperti Raisa, Yura Yunita, dan juga si Vian. Dan nggak cuma musik, Kak Asta juga merambah nih ke bidang kuliner, yang terbaru adalah kedai kopi titik temu yang ia dirikan. Dan tebak, jurusan kelihatan Kak Asta. Yes, Kak Asta adalah seorang lulusan S1 dari teknik komputer di BINUS University. Menarik ya, dari teknik komputer lalu sekarang kiprahnya malah ke bidang-bidang yang lain. Nah, berikutnya ada Bena Zioputra alias Bena Kribo. Kak Bena Kribo ini adalah lulusan S1 teknologi informasi dari BINUS University. Kak Bena adalah seorang content creator dan juga blogger senior yang udah ngeblok sejak tahun 2007. Dan dia merupakan founder dari Indofitgram, komunitas kreator video Instagram di Indonesia. Dia kemudian juga mendirikan Allstar, sebuah platform yang menyediakan jasa konten kreatif. Di situ dia menjadi seorang chief creator and community officer. Di bidang perkontenan, Nika Bena pernah meraih Best Teen Block 2009, Best Block 2011, dan juga Top 15 Influence Asia Award 2015 untuk YouTube channel. Berikutnya, Kak Yohana Saori yang merupakan lulusan desain grafis dari BINUS University. Sejak masih kuliah, Kak Yohana Sini sudah merintis usaha jasa desain. Hingga kini, ia menjadi seorang pendiri sekaligus CEO dari agensi desain bernama Flux. BUMN hingga perusahaan multinasional ini udah mempercayakan produk-produknya ke agensi Flux. Dan sebagai kreatif partner, Kak Yohana setelah melalui berbagai ups and downs. Seperti misalnya kayak lama nganggur, karena belum dapet juga proyek-proyek. Hingga harus jadi office boy ataupun menjadi kurir di perusahaannya karena belum ada karyawan nih. Dan bisnis kreatifnya pun terus berkembang. Hingga Kak Yohana Sini berhasil masuk dalam 40 Under 40. Yaitu 40 sosok muda sukses versi majalah Fortune. Lalu berikutnya ada Faza Ibnu Ubaidillah, alias Faza Meong. Faza Meong merupakan lulusan dari S1 animasi, yang menjadikan hobinya menggambar dan membuat komik menjadi sebuah bisnis. Setelah mengeluarkan beberapa komik, Faza kemudian membuat sebuah karakter anak muda khas Indonesia yang kocak, yaitu Shijuki. Komik Shijuki ini tayang di media sosial, versi buku juga ada, dan juga film. Jadi gak sekedar berkarya nih, Faza menjadikan Shijuki ini sebagai salah satu produk bisnis kreatifnya. Faza yang sempat menjadi dosen animasi di Binus University, kemudian mendirikan Payanikan, perusahaan manajemen kekayaan intelektual yang berbasis karakter. Gak cuma itu, dia juga merupakan founder dari Connectoon. Connectoon ini adalah sebuah pusat kegiatan pop culture yang katanya nih baru pertama ada di Indonesia. Jadi gak cuma sebuah gerai yang jualan komik, ataupun merch-merch komik, tapi juga tempat bertemunya para kreator-kreator dan penggemar pop culture. Tentu saja, khususnya komik. Yang terakhir ada Kak Yasa Singgi. Kak Yasa Singgi ini merupakan lulusan S1 Marketing Komunikasi dan juga S2 Strategic Management di Binus University. Kilas balik sedikit, sejak SMA ternyata Kak Yasa ini sudah mencoba mulai berjualan. Hingga ketika kuliah di Binus University, ia mendirikan brand Men's Republic yang menjual sepatu dan juga produk fashion lokal untuk pria. Gak disangka-sangka produk Men's Republic ini ternyata diterima pasar hingga memiliki pelanggan hingga di luar negeri loh. Berikut kesuksesannya, Kak Yasa masuk dalam daftar bergensi 30 Under 30 di majalah Forbes. Dan bulan April lalu, Kak Yasa mendirikan Forties, sebuah perusahaan yang memegang brand produk internasional ataupun lokal. Dan Kak Yasa juga membuat nih buku tentang perjalanannya berjudul Never Too Young to Become Billionaire. Nah, setuju banget sih kalau anak muda tuh bisa banget terjun ke bisnis dan sukses di usia muda. Asal, asalkan nih ya dibarengi sama niat yang baik, usaha, ilmu, dan juga kreatifitasnya. Seperti halnya para kreatif pruner yang tadi sudah kita kulik kisahnya. Nah, untuk kamu yang kira-kira tertarik nih meneliti karir sebagai kreatif pruner, boleh dong ceritain ke kita kira-kira usaha kreatif apa yang ada di ide kamu sekarang yang ingin kamu wujudkan di kolom komen. Jangan lupa juga untuk like dan share jika kamu rasa konten ini bermanfaat dan harus semua orang tahu. Dan sampai jumpa di video berfaedah berikutnya. Daaah!